Kecewa abang kandungnya dipecat pihak perusahaan, seorang pria di Pontianak nekat membakar pabrik karet tempat mereka bekerja. Pelaku membakar pabrik karet di Kecamatan Pontianak Utara tersebut dengan memodalkan bensin. Seorang pria berinisial SI ditangkap atas dugaan percobaan membakar pabrik karet yang berlokasi di Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Aksi ini tersangka lakukan karena kecewa dengan pihak perusahaan yang telah memecat saudaranya yang telah tujuh tahun bekerja, dan merupakan orang yang telah memasukkannya bekerja di perusahaan. Tersangka tampak tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan awal mula dirinya nekat membakar pabrik pengeringan karet yang berlokasi di kawasan Pontianak Utara dalam press release di Mapolsek Pontianak Utara minggu sore. Sebelum membakar pelaku sempat membeli bensin yang disimpan di dalam kantong plastik yang kemudian bensin tersebut dicurahkan ke bagian potongan karet yang masih dijemur. Ski ini fungsi sakit hati terhadap pihak perusahaan, dikarenakan pihak perusahaan telah memecat, memerhentikan abang kandungnya. Kemudian sebelum melakukan pembakaran, tersangka sudah penginian, yaitu bensin dari rumah, kemudian sampai ke tempat pekerjaan, tersangka membawa, digantung, kemudian mengambil sebagian karet yang untuk memancing, memicu kebakaran, yaitu menggunakan bensin sama lilin. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan plastik bekas bensin, potongan karet yang terbakar, dan rekaman CCTV yang mengarah ke pelaku saat melakukan pembakaran. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pontianak, Faisal Abu Bakar, AINews, melaporkan.